Jurubicara Menko Marves, Jody Mahardy memastikan Luhut Bin Sar Panjaitan akan melakukan karantina sepulang dari kunjungan ke AS. Karantina tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya penularan COVID-19 dan mengacu pada surat edaran Menkes terkait protokol kesehatan bagi WNI dan WNA yang kembali ke Indonesia. Dilansir oleh Kompas.com, Kamis 19 November 2020, Jody mengatakan Luhut akan melakukan karantina sebagaimana juga dilakukan setelah kembali dari Tiongkok saat itu. Hal itu mengacu pada surat edaran Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan. Bagi WNI yang tiba di Indonesia dengan hasil rapid tes non-reatif, Jody memaparkan akan dilakukan karantina di tempat yang disiapkan oleh pemerintah atau lokasi lainnya. Masa karantina berlangsung sampai didapatkan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19. Jody menyebutkan Luhut dan rombongan sudah mengantongi hasil tes PCR negatif COVID-19 pada Kamis 19 November 2020 di Amerika Serikat. Sebagai salah satu syarat pemantauan kesehatan WNI yang kembali ke Indonesia. Jody memastikan Luhut dan delegasinya akan patuh pada aturan kesehatan pencegahan COVID-19. Kendati demikian, jika aturan membolehkan, Luhut akan keluar lebih cepat dari masa karantina, mengingat banyaknya tugas Luhut sebagai Menko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!